Intro Oke, halo selamat siang Hari ini saya akan membahas salah satu soal matematika tentang daerah penyelesaian dalam sebuah sistem persamaan pertidak samaan linier jadi ya, ini ada garis-garis untuk persamaan liniernya nanti kita akan lihat dimana daerah yang memenuhi sistem pertidak samaan linier ini gitu ya ini garis yang pertama ini adalah yang ini ini memotong di 8 dan sumbu X nya di 4 garis yang kedua yang lebih landai ini memotong disini di 4 dan ini adalah dia di 6 terakhir garis yang mendatar ini adalah di Y sama dengan 2, ini di 2 lihat ya daerahnya adalah yang ini yang ke 5 ini sebelah sini daerah 6 ini 1 yang sebelah sini adalah 2 yang sebelah sini adalah 2 ini 3 dan yang sebelah sini adalah 4 oke tugas kita adalah mencari daerah penyelesaian untuk sisi pertidak samaan yaitu 2X plus 3Y lebih kecil sama dengan 12 2X plus Y lebih besar sama dengan 8 dan satu lagi adalah Y di antara sama dengan 0 dan 2 gitu ya jadi kita mau cari daerahnya ada di nomor berapa oke untuk mengerjakan soal seperti ini maka saya selalu ingatkan untuk kita mengubah terlebih dahulu pertidak samaan ini menjadi persamaan biasa sehingga kita cari yang mana garisnya gitu ya jadi kalau ini kita ubah menjadi 2X plus 3Y sama dengan 12 jadi pertidak samaan menjadi persamaan gitu ya dimana garisnya kita ambil Y nya 0 misalnya kalau kita masukin 0 berarti dapat kalau Y nya 0 berarti dapat X nya 6 berarti dia adalah 6,0 sekarang kalau X nya 0 kalau X nya 0 berarti ini Y nya 4 dia dapat 0,4 kita cari garis yang melalui 6,0 dan 0,4 6,0 adalah ini 0,4 adalah ini berarti adalah garis yang landa ini ini garis ini adalah 2X plus 3Y sama dengan 12 oke kita sudah dapat garisnya tuas kita berikutnya adalah kita mengarsir dalam persamaan nya sekali lagi saya ingatkan dalam mengarsir ada 2 kita boleh mengarsir daerah yang benar dan nanti daerah penyelesaian adalah yang asirannya terbanyak gitu ya atau kita boleh mengarsir daerah yang salah nanti simpunan penyelesaiannya adalah daerah yang tidak terarsir gitu ya saya pilih yang kedua kita mengarsir daerah yang salah kalau dia lebih kecil maka asirannya harusnya menuju pada daerah yang benar adalah menuju pada 0,0 karena kita asir dari yang salah maka ini asirannya ke atas ini yang salah karena nanti simpunan penyelesaiannya adalah daerah yang tidak terarsir ini akan lebih mudah untuk kita lihatnya oke yang pertama beres sekarang yang kedua ini kita buat persamaan 2X plus Y sama dengan 8 dari pertidak samaan kita ubah menjadi persamaan oke nah setelah itu sekarang sama seperti tadi kita cari titiknya untuk kita tahu di mana garisnya Y nya 0 kalau ini 0 berarti X nya ini 4 berarti ini adalah 4,0 sekarang kalau X nya yang 0 kalau X nya 0 berarti ini 8 berarti ini adalah 8 0,8 4,0 itu ini 4,0 itu ini X nya 4 ya 0,8 yang atas ini berarti yang tegak ini berarti yang tegak ini garis yang tinggi ini itulah garis yang ini 2X plus Y sama dengan 8 oke sekarang kita asir ingat kita asir daerah yang salah ya supaya nanti jawabannya adalah daerah yang tidak terarsir oke ini lebih besar kalau lebih besar daerah yang benar itu adalah yang menjauhi 0,0 itu ke sini ini yang benar ya kalau yang salah berarti kita ke sini berarti kita asir daerah yang salah nah oke ini kita asir daerah yang salah oke 2 garis sudah beres ada 1 garis lagi yang mendatar karena dia memotong Y sama dengan di titik 2 berarti garis ini namanya Y sama dengan 2 nah disini ada dibilang Y nya itu antara 0 sampai 2 berarti yang benar adalah arsit di antara 0 dan 2 sini itu daerah yang benarnya karena kita asir yang salah berarti dia ini ke atas dan ini ke bawah jelas ya jadi ini yang kita asir yang salahnya ini yang salah dan ke sebelah atas ini yang salah nah sehingga kita dapat yang jadi himpunan penyelesaian adalah daerah yang tidak terarsir yaitu daerah 1 ini adalah himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan linier di atas gitu ya jadi jawabannya adalah daerah 1 kalau kita lihat dalam pilihan ABCD nya itu adalah A bisa ya jadi untuk sisi persamaan linier saya rasa tidak terlalu sulit Anda harus mengubah menjadi persamaan untuk menentukan garisnya setelah itu arsir jangan lupa arsir kalau ke daerah yang salah maka nanti jawaban adalah yang tidak terarsir tapi kalau Anda mau mengarsir ke daerah yang benar juga boleh hanya nanti yang menjadi jawaban adalah daerah yang paling banyak arsirannya nah itu yang jangan-jangan sampai salah ya untuk mempermudah saya menyarankan untuk kita arsir ke daerah yang salah sehingga nanti himpunan penyelesaian itu daerah yang kosong yang sama sekali tidak terarsir oke mudah-mudahan bisa dipahami ya oke terima kasih sudah menonton video ini jika ada masalah ada pertanyaan yang ingin Anda tanyakan silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini makasih selamat menikmati